Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dalam menyuarakan perintah dan kasih setia Tuhan dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasih oleh Tuhan demikian firman Tuhan dalam 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai dengan ayat yang ketiga. Naaman Panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan Tuhannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergerombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonya-nya sekiranya Tuhanku menghadap Nabi yang di Samaria itu. Maka tentulah Nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Demikian Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, firman Tuhan yang kita dengar pada saat ini. Dan tema dari renungan pada hari ini adalah Menjadi Budak tetapi tetap merdeka. Loh kok bisa? Mungkin itu pertanyaan kita. Karena seperti kita tahu, seorang Budak tidak memiliki kekuasaan dan kewenangan kepada dirinya sekalipun. Pada zaman itu, di zaman perbudakan. Nah Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan contoh yang paling konkret. Tentu kita masih ingat ketika Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya dan dibeli oleh Potifar. Apa yang terjadi? Yusuf harus mentaati semua perintah dari juraganya, dari Tuhan yang sudah membelinya. Dan ketika dia tidak taat kepada istri Potifar, maka dia mendapatkan hukuman. Dia di fitnah, di penjara. Pada saat itu tidak diproses sebagai layaknya seorang merdeka. Nah Bapak, Ibu, yang dikasih Tuhan, begitu rendah posisi dan keberadaan dari seorang Budak. Tetapi bagaimana dalam bacaan kita seorang gadis yang dikatakan di dalam bacaan ini, dia adalah seorang gadis dalam posisi sebagai seorang tertawa, menjadi pelayan, menjadi Budak, dari juraganya yang berstatus sebagai seorang panglima, yang sangat terpandang, disayangi oleh Raja, menjadi pahlawan bagi bangsanya. Kok berani-beraninya gadis ini bisa memberikan saran kepada nyonya-nyanya? Kok berani-beraninya dia memiliki keyakinan bahwa nabi nih negerinya dapat memberikan kesembuhan kepada naaman yang sedang menderita sakit kusta. Tidak takutkah dia ketika juraganya, tuannya tidak menerima saran, keyakinan dari gadis ini? Ini kekuatan dari mana, saudara, gadis ini bisa berkata-kata seperti itu? Bisa memberi saran, bahkan sarannya didengar dan dilakukan oleh naaman? Oh iya, tentu. Semuanya itu tentunya karena Tuhan yang menaruh hikmat, memberikan keberanian kepada gadis ini untuk dapat berkata-kata. Nampaknya gadis ini memiliki keyakinan bahwa Tuhan pun bisa memberikan kesembuhan bagi naaman. Tidak hanya karya dan kasih Tuhan itu diperuntukkan kepada orang Israel. Tetapi kepada bangsa-bangsa lain, kepada bangsa aram sekalipun yang sudah membawa dia menjadi seorang tertawan. Sudah memisahkan dia dari sanak familinya, dari bangsa dan negerinya. Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan akan menolong dia. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, sungguh mulia, sungguh luar biasa, iman dari gadis ini bisa membangkitkan semangat, keberanian, kesungguhan untuk memberikan masukan, memberikan nasihat, memiliki peranan yang begitu luar biasa. Mungkin dia tidak terbayang bahwa apa yang dilakukannya itu berdampak besar bagi bangsanya. Karena tidak hanya naaman menjadi sembuh, tetapi terjadi rekonsiliasi bagi kedua bangsa itu, bangsa Israel dan bangsa aram. Nah Bapak Ibu yang kasih Tuhan, ketika kita beriman, kita berserah, ketika kita mau dimerdekakan dan bersyukur atas kemerdekaan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita sebagai umat, sebagai ciptaan baru di dalam kehidupan kita. Firman Tuhan mengatakan kepada kita, ada kekuatan besar untuk menyampaikan kabar baik, untuk memberikan kekuatan, untuk memberikan keberanian di dalam kehidupan kita, seperti gadis itu. Kondisi dan keberadaannya sebagai budak tidak menenggelamkan, tidak merampas kemerdekaan yang Tuhan berikan kepadanya. Beberapa waktu yang lalu, saya mendapatkan sebuah video kesaksian tentang putra dari almarhum pendeta dari GKI Cawang yang sudah dipanggil Tuhan beberapa waktu yang lalu. Putranya pergi ke Amerika, beserta dengan istri dan anak-anaknya tinggal di sana. Dikatakan bahwa yang bersangkutan mengalami sakit kanker, 10 kali dia harus mengalami operasi dan yang terakhir dia harus melepaskan satu kakinya. Jadi kita bisa membayangkan kondisi dan keberadaan dari kekasih kita ini. Tetapi di dalam kesaksian itu, beliau bisa menerima, memasuki sebuah proses adaptasi, penyesuaian. Dia bisa tetap bersemangat, tetap hidup di dalam sebuah keyakinan kepada Tuhan, memberikan inspirasi bagi banyak orang yang memiliki tubuh yang sehat dan lengkap. Nah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, di dalam firman Tuhan ini kita diingatkan bahwa kita meyakini bahwa Tuhan itu hadir di dalam setiap lini kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu, tidak dibiarkan kita jatuh terletak, tidak dibiarkan kita juga menanggung segala beban pergumulan hidup kita yang tidak mungkin kita sanggup kita tanggung di dalam hidup kita. Tuhan senantiasa memberikan kelegaan dan kekuatan di dalam hidup kita. Oleh sebab itu, ingatlah selalu bahwa kita sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Untuk itu mari kita bangkit, kita bersemangat, kita yakin dan percaya bahwa Tuhan akan berkarya dan memakai kita untuk menjadi berkat apapun keadaan dan keberadaan kita. Jangan mau diperbudak oleh keadaan, jangan mau kita juga dihancurkan oleh berbagai kondisi, atribut atau label yang membuat kita tidak percaya diri, tidak berpengharapan, tidak memiliki keyakinan di dalam kehidupan kita. Tetapi percayalah kepada Tuhan. Seorang gadis yang ditawan menjadi pelayan, menjadi budak, dia bisa memiliki keberanian, bisa berperan di dalam kondisi dan kapasitasnya, bisa membuat orang tercelik bahwa ada Allah yang hidup yang mengasihi semua bangsa di dalam hidup kita. Tuhan memberkati kita, mari kita berdoa. Tuhan berkatilah kami, agar kami tidak mau diperbudak oleh apapun, karena kami sudah dimerdekakan oleh Tuhan. Bangkitkan semangat, bangkitkan pengharapan, berikan kami kekuatan, berikan kami keberanian untuk menata hidup, agar kami dapat menjadi berkat bagi negeri dan bangsa kami. Dalam nama Bapak, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati kita, merdeka.